Oke, kita lanjut lagi ya, pertemuan kita ya, seorang dari dulu, bikin video sengaja biar kalian bisa mereview ulang apa yang disampaikan bisa kalian akses lagi, sehingga kalian siap untuk menghadapi UTS besok. Di pertemuan lalu, kita sudah membahas tentang apa itu diskusitas, dan pada ujungnya kita mendapati ini ya, bersama-sama, berkaitan dengan tegangan, berkaitan dengan deformasi kecepatannya, atau gradient kecepatannya. Ini sudah kita bahas, ini sudah juga, sudah saya terangkan juga, bagaimana proses dari kuida itu terdeformasi dia. Ini adalah dasar pemahaman secara matematis, hingga kita mendapatkan persamaan ini, persamaan ini. Yaitu persamaan kaitannya dengan tegangan beberapa industri terhadap apa, informasi kecepatannya. Nah, berikutnya kita juga mengenal istilah Newtonian Fluid, ya, Fluida Newtonian. Apa itu? Yaitu, sama dengan definisi ini, dikatakan Fluida itu kategorinya Newtonian, kalau tegangan DSF berbanding lurus terhadap kecepatan deformasinya. Dan biasanya, kita mengenal istilah inersia di sini. Apa itu inersia? Ya, analoginya dengan hukum 2 di FMR, ya. Gerakan dari suatu benda, ya, dihambat oleh apa, masanya sendiri. Sama dengan Fluida. Fluida itu sebenarnya, dia mengalir dan bergerak, ya. Tetapi yang menghambat, dia mengalirnya seberapa cepat, maupun dala macamnya, itu adalah apanya? Viskositasnya. Nah, itu kan, istilahnya mu, nih. Viskositas absolut atau viskositas dinam. Jadi, persamaan Newtonian Fluid, untuk tegangan, yaitu sama dengan apa? Mu, delta U per delta G, yaitu apa ini? Kecepatan dari deformasinya, atau gradient kecepatannya. Nah, kita sudah tahu, ya, minggu kemarin, atau fiskositas dinam itu apa, terus ini satuannya, terus ini fiskositas kinematik, yaitu simple saja, ya. Mu dibagi rho. Kalau kita berikutnya ada namanya SG, specific gravity, ya. Jadi, Fluida apapun, ya, masa jenisnya dibandingkan dengan apa? Masa jenisnya air. Gitu saja. Contoh raksa. Raksa itu sekitar 8, ya, kurang lebih. Saya ingat saya. Artinya apa? Dia 8 kali dari density-nya air. Aduh, au. Nah, ini sama. Nah, ini berapa relasi, ya, bukan. Kalau tugas, kalau temperatur naik, kalau gridah, maka fiskositasnya naik. Tapi untuk liquid berbanding terbalik. Kalau temperaturnya naik, fiskositasnya turun. Kalian bisa lihat di tabel, ya. Apendiks di muku, ya. Saya tabelkan minggu lalu. Nah, ini ada berapa tabel, ya, tabel, kata dengan wida, ya. Tabel apa? Fiskositas, absolut, atau mu, ya. Miu, dinamik. Jadi, contoh, kalau SAE 30, ya, ya, temperatur 60, contohnya di sini. Sekarang tarik ke samping di sini. Maaf, tidak lurus, ya. Ini kurang lebih di sini. Berarti, di angka berapa? Ya, 1,6. Kali 10 pangkat min 6. Eh, min 2, sorry. Di sekitar ini, ya. 1,6 lah. Kali 10 pangkat min 2. Nah, ini adalah fiskositasnya. Dari SAE, min U-nya, ya. SAE 10W oil, ya. Dari mana kalau AID, Pak? Yang ini, berarti. Dari mana kalau yang SAE 30, yang ini, dan seterusnya. Jadi, itu cara bacanya, ya. Kalau ini, kinematik. Sama saja, ya, tadi. Kalau nggak pengen bingung, ya. Kalian cari salah satu saja. Bisa pakai tabel ini saja. Gambar ini. Karena apa? Karena seyogianya, fiskositas kinematik adalah penuh, ya. Itu sama dengan apa? Mu dibagi Rho-nya, ya. Rho flidah-nya. Secara angka sama. Cuma bedanya adalah dia nambah belakang koma. Karena dibagi. Oke, kalau berikutnya kita ke materi baru, ya. Non-Newtonian fluida itu gimana, Pak? Artinya apa? Kalau tadi kita Newtonian fluida, artinya apa? Antara ini, tegangan geser, sama dengan kecepatan deformasinya. Itu adalah berbanding lurus. Tetapi hal itu tidak berlaku untuk non-Newtonian. Artinya apa? Tidak linear. Tidak berbanding lurus. Tidak berbanding lurus. Tidak berbanding lurus. Ada variable K dan variable N. Tidak berlaku saya ini, ya. Bahas panjang lebar, ya. Karena di tahap kalian sekarang itu sedikit sekali problem yang dihadapkan terkait dengan non-Newtonian. Kalian banyak dihadapkan nanti Newtonian fluida, ya. Bahkan di mekanika fluida 2, nanti lanjutnya, kita hanya fokus ke Newtonian fluida. Bukan yang non-Newtonian. Oke, kita punya posantar di sini indeksnya. Kalau pk-nya seru dengan miu, di sini seru dengan miu, dan n91, maka dia seru dengan Newtonian. Contoh non-Newtonian apa? Pasta gigi, ya. Bisa asistrasikan, ya. Cat lumpur, bubur kertas, ya. Selari, ya. Sama darah, ya. Jika kalian tertarik dengan non-Newtonian, ya. Silahkan gabung ke topik riset saya, ya, ya. Saya pakai dengan aliran darah. Dan itulah termasuk kategori non-Newtonian. Dan gimana, Pak, cara menganalisis ini? Silahkan, kalian. Nanti gabung saja, ya. Saya sampaikan, ya. Karena untuk tahap kalian, ya. Di studi kalian, fokus ke Newtonian, ya. Oke, saya skip dulu aja, ya. Skip dulu aja, ya. Cuma saya menyampaikan dengan sini aja, ya. Kalau kalian perhatikan, ya. Kalau Newtonian itu gadisnya dia lurus. Kalau ini seperti apa, Pak? Ya, bisa para polit naik atas, ya. Nah, ini bisa naik gini, ya. Dan naik gini. Artinya apa? Artinya adalah antara shift stress, tegangan GSL, atau tau disini, sama deformasi kecepatannya. Itu adalah tidak linear. dengan inilah linear. Jadi, kita fokus ke pembahasan ini. Oke, itu aja. Kalau saya nanya, tolong gambarkan grafik stress, shear stress-nya dan deformasi rate-nya, ya. Untuk Newtonian seperti apa, dilatan seperti apa, pseudo plastik data, Bingham plastik seperti hafal. Paling cuma harapan saya disitu, kalian bisa membedakan secara gambar. Tolong diingat gambar ini. Terus gambarkan aja kalau soal nanti. Nah, ini saya skip aja, saya skip dulu, ya. Nah, ini contoh soal, ya. Contoh soal, ya. Misal, saya punya suatu plat di mana plat bagian atas lebih bergerak. Bergerak sebesar berapa? Selesai ini. 0,3 meter per sekund. Sedangkan gap antara plate tadi itu adalah 0,3 mili. Gap-nya itu. Kita asusikan bahwa kecepatan itu terdikuti secara linear pada liquid. Sedangkan di viscosity-nya 0,63 centi dan spesifik gravity-nya 0,88. Ingat, ini SG, ini apa? Ini new. Pertanyaannya banyak dari A sampai D, E. Saya coba salah satu. Misal kita punya linear profil berpralel. Kita taruh. Biasanya kita sekarang mengejarakannya secara berurutan. Soalnya demikian, given itu data yang diberikan apa, besarkan soal. Kalian tulis semuanya. Itu. Kita dapat new. Dan kalau skematik ini biasanya di soal nggak dikasih tahu. Biasanya kalian gambar sendiri. Skematik namanya. Gambar skematik problem seperti itu. kembali ke ini. 0,5 cm host FG 0,88 Fluidahnya apa, Pak? Ya fluidahnya nggak tahu. Bokoknya punya new ini. Bilangnya cuma fluid. Suruh fluidah. Liquid. Apa Liquidnya yang nggak mesti air. Nah fine. Pertanyaannya apa? Kita yang pertama nyari new dalam unit on force second fit ini. makanya kalian harus ingat-ingat nanti. Gimana cara konsepsinya, Pak? Pertanyaan di awal di S10. Dan berikutnya nanya new. New itu apa? Yang fisikositas kinematik. Berikutnya kita nanya ini ya. Tegang geser pada upper plate-nya yang di atas ini. Seperti apa? Dalam unit ini on feet square. Berikutnya dalam pascal dan yang ke-E kita ditanya untuk direction-nya arahnya ya. C sama D seperti apa. Kalau arahnya kalian ingat yang arah tensor tadi. Patris sebelumnya. Nah berikutnya biasanya sistematis dari pengerjaan soalnya yaitu setelah kalian datanya di W apa, pertanyaannya apa, solusinya apa. Tolong step ini ya. Ini contoh soal terus saya ngajarkan ke kalian yang mana peruntutan dari pengajaran soalnya. Kalau kalian sudah mengajarkan secara baik mudah bagi saya. Kalau kalian salah minimal kalian punya histori pengajarannya. Biasanya saya benarkan. Kalau enggak benarkan saya kasih biasanya nilainya enggak nol banget. Harusnya nilai fullnya 10 saya kasih 8. Karena kalian sudah mengarah logika kalian untuk memberikan jawaban yang betul. nah covering equation seperti apa. Ingat ini kita kasih asumsinya adalah mesti Newtonian yang kita non-Newtonian. Apa relasinya pak tegangan sama deformasi kecepatan dia ini. Tahu dia Y Y itu kalau karena ini itu bidangnya berarti. Dia berada di bidang Y di bidang atas positif Y di atas X aranya kemana? Ke kanan ke kanan positif. Nah ingat ini Y kalau U ini gimana kalau kita caranya nulisnya ini pak? Ingat delta U yang di atas ini mesti arah dari tegangannya. Kenapa U? Karena tegangannya aranya X simpulnya dari X itu U untuk kecepatan untuk Y apa? V untuk Z apa? W dan ingat Y itu apa pak? Delta Y terhadap bidangnya bidangnya dimana? Ini yang pertama Y sedangkan kita punya definisi lain bahwa fiskositas kinematik merupakan fiskositas dinamik atau absolut dibagi dengan rho-nya dimana asumsinya ya dibutuhkan steady state dengan sama fiskositasinya konstan karena kalau kalian kalian perhatikan fiskositas itu berubah terhadap temperatur kalau temperaturnya naik fiskositasnya turun untuk yang fluid atau untuk gas dia naik ya naik jadi kita biasanya kalian beri asumsi di sini steady flow artinya terhadap waktu konstan berikutnya adalah fiskositasnya konstan kalian state di situ tulis di situ oke kita kembali ke pertanyaannya yang pertama unitnya gimana cara mubahnya yang pertama biasanya ini ini mintanya senti senti ke CP pause tempat dibagi berapa dibagi set senti naik dari senti ke pus naik naik dua makanya dibagi satu berikutnya gimana cara ngubahnya ini kalau kalian perhatikan di saya sebelumnya saya back atas dulu kalau kalian perhatikan ke atas lagi kalian perhatikan ini convert nya seperti apa nah ini caranya caranya balik ke pertanyaan lagi nah mesti kan bidangnya apa arahnya mana dimana positif di tempat sang biasanya gitu kalau udah tau ini berarti dia bidangnya di atas positif arahnya ke X positif dimana bidangnya posisinya bagian atas pada kubus situ gimana caranya oke kita punya sini dari berikutnya kita pengen ngubah yang namanya poise ke ini diminta ke LBF second feed LBF yang mana Pak LBF ini kita punya second feed tapi memang panjang ceritanya poise gram itu diubahnya ke dalam slug dan segala macamnya tapi yang perlu kalian ingat itu gimana cara ubahnya jadi kalau dari poise poise yang dibawa ini juga yang ini ini poise dalam bentuk kritis dan ini gram dan gram ke poise itu 450 54 dan kalau ke slug dia 32,2 kalau feed ke senti ingat satu feed itu sama dengan 30,5 bayangkan kaki-kakian kan ukurannya kurang lebih 30 kalau orang Indonesia memang kalau saya di belakang biasanya ukurannya 25 26 tapi ini orang barat oke berikutnya demikian akhirnya ini kita kali segmen hingga 1,36 di ujiannya nanti open note misalnya hal ini membuatkan susah silahkan di taruh di note oke kita punya berikutnya dinanya diskusitas dari kinematiknya unitnya meter per sekund meter kubik per sekund sorry meter persegi per sekund mu rho nya dari mana pak rho nya gak dapet tapi kita dapet nilai SG nya kita asumsi flu lidahnya adalah air flu lidahnya adalah air oke masalahnya pak oke flu lidahnya air kalau dalam satuannya slug fit yang apa flu lidahnya air dalam satuannya ini satuannya ya ini apa slug fit 1,94 tapi 0,88 adalah SG nya disini sama dengan itu berikutnya gimana kalau dalam dari meter ke fit ya sama tadi kan 30,5 ini cm tapi yang kita mintanya meter jadi 0,305 nah ini dibagi 100 oke kita lakukan demikian hingga dioperasikan dihitung berikutnya pertanyaannya apa pak berikutnya kita nanya langsung tegangan geser gimana tegangan geser nya tegangan geser nya adalah di upper di atas bidangnya Y arahnya X oke gimana Y itu sama dengan D artinya apa pak jadi pada bagian atas Y nya itu 0 nya bagian bawah jadi saya ini ini adalah titik 0 ke atas Y nya bertambah angkanya dan kalau tepat di ujung ini berarti Y itu sama dengan D artinya apa sama dengan gap di antara dua plus begini kita cari salah satu yang pertama kita cari gradien kecepatannya atau deformasi kecepatannya sama delta U delta G kalau kita bisa dikati dengan sigma U per sigma Y punya yang mana pak ya bayangin punya yang atas yaitu yang gerakan dari ini di upper dikurangi yang bawah yang bawah itu gelidahnya diam karena awalnya diam yang gerak itu bagian atas makanya 0 dengan kata lain bahwa deformasi kecepatan itu sama dengan apa kecepatan atas gerakan atas dibagi dengan gap nya ya tinggal kita masuk angkanya kecepatannya tadi diketahui di atas 0,3 dan ya cuma diubah aja diubah dalam second aja diubah dalam second karena kita punya meter disini akhirnya ya meter dibagi dengan dikali dengan berapa dikali dengan seribu yang di meter kali seribu gapnya berapa tadi gapnya kalau nggak salah ilainya juga 0,3 sama gapnya kecepatannya sama 0,3 oke tinggal saling meniadakan tinggal apa kan ini satuannya mili gapnya sedangkan satu kecepatan adalah meter per second artinya deformasi kecepatannya adalah ribu per second berikutnya masuk ke pertanyaannya bagaimana kalau di bagian upernya bagian atasnya berapa tegangan gesernya yaitu sebesar dimasukkan new nya dikatakan diatas sudah dikalikan dengan seribu bagian atasnya pertanyaan berikutnya adalah kita dituntut untuk mengetahui berapa besar bagian lower plate bagian lower plate bagian lower plate seperti apa oke persamanya sama persamanya sama persamanya sama persamanya sama bedanya mana kalau diatas kita punya mu d sama tetapi bedanya adalah kalau yang upper itu apa namanya mintanya dalam satuan apa namanya pound force per feet square bagian upper maka di lower cuma mintanya dalam satuan ini satuan apa namanya satuan pascal pascal ubah pascal 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 macamnya caranya gimana pak ya sama satu pound force itu ya sama dengan 4,45 feet ke meter tinggal dibagi satu feet itu 0,3 meter sama macamnya maksudnya mana 0,6 51 pascal artinya apa pak artinya adalah tegangan geser pada upper sama lower itu sama cuma arahnya berbeda kalau bagian upper itu ke belakang memang tegangannya ke belakang kalau yang lower itu ke depan dan seperti saya bilang bahwa tegangan geser yang positif yang bagian bawah yang positif sama yang negatif maksudnya sama cuma deteksinya berbeda berikutnya bagaimana arahnya pak sama kalau arahnya negatif surface maka ini positif ini pada negatif kalau pada lower plate positif surface sedangkan arahnya adalah ke positif juga sebagai catatan bawah tegangan geser itu mesti sama antara atas dan bawah atas dan bawah selaranya berbeda logikanya bagaimana bayangin saja apa satu mobil bergerak bayangin tegang geser adalah gaya geser nya tiga geser berlawanan berlawanan dengan gerakan bendanya makanya yang upper itu lidahnya bergerak kesini ini lidahnya ke kanan tapi tegang geser nya berbalik ke kiri sama karena dia melawan bayangin kayak mobil bergerak nanti lagi geser nya ke belakang oke itu nah berikutnya tegangan permukaan apa itu pak jadi kalau kita misalkan fluida itu kontak dengan lidah lain untuk liquid dengan gas atau dalam bentuk gas permukaan solid maka fluida akan membentuk satu membran elastis atau menciptakan tegangan permukaan substansinya tegangan permukaan sama dengan apa dengan gaya yang tidak seimbang baik kohesi maupun adesi pada permukaan suatu fluida contoh ini jadi antara partikel lembun dia menciptakan namanya apa tegangan permukaan dia seolah dia bentuknya seperti bola bola sama dengan di kaca kaca pas kita ini contohnya di kaca di mobil kita kalau ini belum laju artinya apa jadi fluida itu membentuk satu tegangan permukaannya di situ drop klat istilahnya persamanya apa persamanya kita punya ini tegangan disimulkan dengan sigma ever diameternya diameter d panjang area komak kalau kita dikenalkan dengan istilah baru dengan surface yang wet sama yang non basah kalau non basah artinya apa tegangan geasernya tegangan surface nya surface tension nya itu dia itu derajatnya terhadap permukaan surface nya ini adalah kurang dari 90 kalau yang non gud adalah lebih misal dari 90 gimana data ini merupakan adalah besar kontak dengan surface tension adalah dihinggurkan dengan sigma dan dua parameter ini bernantung ke apa jenis tipe nya apa permukaan kontak nya apa dan dua hal itu kalau fluid nya bukan air ya berbeda lagi karakter stick nah aplikasinya dimana pak biasanya singkatnya adalah kita aplikasinya di efek dari kapilaritas apa itu pak yaitu fenomena naiknya dan turunnya tidak pada small diameter tube kalau kalian makhlukkan eksperiens sebesar sana jadi rumah kalian punya suatu pipa kecil masukkan ke fluid maka dia tuh bisa naik maupun bisa turun naiknya fluid ada pipa yang kecil itu namanya adalah fenomena efek kapilaritas dimana diameter dari tube nya disahatkan 0,1 dan kurang dari 1,1 inch kecil banget implementasinya apa pak efek dari surface tension adalah kemukan lengkungan kalau kita nyebutnya minuskus pada tube lengkungnya pada barometer atau manometer jadi kalau barometer maupun manometer dua-duanya apa pak ya sama manometer barometer adalah alat untuk mengukur apa tekanan biasanya disitu jadi kalau kita mengukur tekanan bisa dengan ini Frida mengalir disini efeknya apa dia akan naik disini dan disini bisa kita kasih semacam skala pembacaannya dan itu adalah membaca apa membaca tekanan naik naiknya seberapa hanya pak yaitu bersamaan dengan E adalah bilangan natural atau bilangan universe kalian ketik di kolkulatur kalian E ada ini ini kapitalitas naik kalau kurang dari 90 kalau dia tekan kebawah artinya lebih besar jadi itu ini contoh soal dengan kapitalitas saya coba bahas singkat saja jadi jadi kita gambar ini menunjukkan dari efek dari kapitalitas karena dia modelnya gini otomatis menunjukkan fenomena dari kapitalitas tadi sama adanya tegangan tensionnya tegangan surface tensionnya kalau dia naik biasanya contohnya apa water mercury jendung turun diameter tubenya D dan kita ditanya temukan berapa nilai minimum dari D hingga ketinggianya itu tidak lebih dari satu nah ini studi kasus ini adalah perancangan kalau kita mendesain satu alat eksperimen untuk mengukur satu barimeter kita pengen alat pengukuran kita itu tidak lebih dari satu meter atau seperti apa nah ini kita punya ini tingginya H arahnya ke Z dan ini dan ingat bahwa kesana yang arah-barah birunya arah apa arah dari dari gayanya gaya apa gaya permukaannya dimana gaya permukaan itu adalah arahnya kesana F sampai dengan apa tegangan permukanya P D P D itu apa P D adalah kelilingnya berarti kalau yang tegak lurus apa tapi yang tegak lurus ini adalah yang tegak lurus permukaan adalah sigma P D cos sudutnya berapa yang arah atas oke kenapa perlu itu pak karena kita pengen mengaplikasikan kesetimbangan kesetimbangan gaya dimana sigma F yang arah Z ini pas bawah itu satu dengan 0 sedangkan yang berperan yang berperan disini adalah apa yang kebawah itu adalah berat dari ruida itu akibat gravitasi artinya apa ya Rho G dikali dengan apa dengan volume volume oke ini saya gambarkan dari sini tinggal kita cari aja selamat kita ubah kita kita mengabaikan ya volume dari minus plus ini maka dengan kata lain adalah kita nyarikan ini ya delta C dimana delta C nya sesungguhkan V D kuadrat dibagi 4 delta artinya apa ya bayangkan kita kita punya lingkaran lingkaran rukusnya apa luas lingkaran V per 4 V V per 4 kali D kuadrat sedangkan H itu tingginya maka volume adalah ini dikali dengan areanya volume area bentuknya tabung minus minus kustriknya diabaikan lengkungannya diabaikan makanya rumusnya jadi demikian untuk yang persamaan mencari berapa volume dari air di sini simple area ketinggiannya merupakan lingkaran dengan ketinggiannya berapa menjadi volume oke berikutnya kita masukkan ke persamaan ini kita dapat nilai delta volumenya kita masukkan ke sini kita dapat persamaan ini persamaan untuk ketinggian dari hanya hanya nah ini dari tabel ya kalian dapat nanti tabel kalau air itu tegangan gesernya demikian di air tabel di mana tabel ampat sudah ada kok nanti saya tunjukkan saya tunjukkan jadi pada prinsipnya adalah kalau di kapilaritas dan sampai aplikasinya manometer maupun barometer kita hanya menentukan H nya berapa D nya berapa untuk nilai dari tegangan gesernya sendiri sorry tegangan surface nya sendiri itu biasanya sudah ditentukan sudah ada sudah ada nah ini jadi soalnya tabel jadi nilai ini sudah ada di tabel jadi kita tidak perlu menghitung itu yang kita perlukan adalah pemahaman prinsipnya sama kita itu tentu untuk mengerti bagaimana jalannya mencari diameter maupun ketinggian dari keinggiannya kalau ditentukan hanya berapa minim-minimumnya 1 mili maka yang ditanya diameternya jadi kalau ditentukan diameternya berapa makanya yang ditanya berapa nilai hanya memungkinkan di cover atau terbaca A4 tabel appendix A nah ini contohnya nah surface tensionnya dia 72 72,8 72,8 nilai 72,8 dengan syarat apa dengan syarat nilai contact angle nya sudut kontaknya adalah 0 bagaimana kalau 140 maka untuk water itu maka yang lainnya biasanya ada yang lainnya bagaimana kalau Mercury dia itu tegangan permukanya itu 484 dengan apa dengan tetanya kotak ingetnya berapa ini Mercury 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 kontak dengan water berapa tadi 3745 saya tidak tahu kenapa dia kok salah yang ini berarti dia kenapa karena kita air sama liquid asumsinya itu adalah tadi kalau ini liquid nya Mercury kontak dengan air tapi dengan udara dengan air maka ambil data yang 484 dikasusnya ini diatasnya ini permukaan langsung permukaan langsung jadi kontak gimana kalau kasusnya dua ini ada udara kontak dengan air udara dengan Mercury kontak ini nilai ini dapat dari tabel itu nah akhirnya nilai itu nilai itu kita masukkan ke persamaan yang tadi itu nilai ini masukkan aja ke persamaan ini d nya berapa d nya d nya berapa d nya d nya berapa kita penilai d nya hanya dimasukkan berapa ingat hanya kita diinginkan berapa tadi kita inginkan hanya adalah satu kurang dari satu anggap nilai maksimal kita taruh nilai angka h nya adalah satu d nya dari sini kita masukkan g nya yang kita ketahui berapa rho nya berapa g nya berapa ini dari kita ketahui gimana kalau untuk tahu rho nya rho terutama kalau gravitasi kan sama 9,8 gimana kalau yang tahu dengan rho nya rho nya untuk air sama rho nya untuk merkuri di tabel ini juga ada kalau rho nya air jelas 1000 1000 1000 kalau merkuri berapa nah merkuri itu gini spesifik grafiti nya merkuri itu sekitar ini 13,55 berarti 13,55 dikali dengan berapa dengan 1000 kan ini terhadap ini air labil A2 biasanya labil A2 jadi itu memang di sini kita gak dikasih tahu berapa rho nya masing-masing benzen etanol gasolin gliserine metanol merkuri tapi kita punya data ini SG ingat SG itu merupakan densitasnya masa jenisnya buda itu dibagi masuk air jadi kalau mencari contoh densitas merkuri berarti 13,55 dikali dengan 1000 jadi apatnya oke ini dapat ini nah bagaimana cara mengukur nilai dari ATM 1 ATM 1 ATM itu artinya artinya bahkan biasanya kita ini 1 ATM 1 ATM artinya dengan kata lain atmosfer yang menekan di lidahnya ini lidah merkuri biasanya pakai merkuri kenapa merkuri karena merkuri pembacaannya lebih akurat dibandingkan air kalau alat ukur kita punya tabung merkurnya naik karena apa karena tegakan atmosfer naiknya berapa naiknya ternyata secara experiment misalnya adalah 760 mm meter dengan kata lain 1 ATM itu sama dengan 700 mm HG HG itu adalah merkuri kalau 1 ATM sama dengan 760 M artinya apa kalau kita di ruang terbuka kita punya satu merkuri kita taruh di wadah kita kasih 1 cubing di 11 di ada vakum di atasnya kita kelupkan di situ maka dia akan widah dari merkuri terbesar naik atas sejauh 760 mm HG ini adalah eksperimen paling dasar awal-awal dilakukan ilmuwan untuk tahu berapa sih tegangan atmosfer sebenarnya akhirnya pakai logika yang ini nah berikutnya ke matri terakhir terakhir dengan bab 2 kalau tidak salah terakhir bab 2 deskripsi dan klasifikasi gerakan 1 dan Reynolds number tidak perlu khawatir kalian bisa belajar mandiri nanti saya share slide-nya slide bab 1 bab 2 misal ada hal yang perlu didiskusikan silahkan kita kenalkan dengan baru apa itu pak oke kontinu vida kita punya istilah 2 invisit sama viskos viskos bedanya apa kalau invisit kita asumsinya bahwa mu apa itu mu mu adalah viskositas dari vida itu salgungan 0 diabaikan namun kan ini adalah viskositasnya tidak salgungan 0 ada angkanya ada nilainya padahal fakta di lapangan hampir tidak ada vida yang tidak mempunyai viskositas pun udara yang seringan mungkin dan seengker mungkin itu mesti mempunyai viskositas dengan kata lain invisit itu adalah pendekatan ini pendekatan udara atau apa yang kecil banget viskositasnya sehingga hampir diabaikan keadaannya tapi kalau minyak air oli apapun yang lindanya besar berarti dia masuk viskos padahal yang viskos kita mengenal istilah laminya maupun turban saya tidak dapat selisih tapi memang turbulent apa itu pak dan berikutnya di invisit itu kita kenal silah compressible dan incompressible apa bedanya kalau incompressible itu kayaknya dengan rho masa jenis kalau rho nilainya konstan masa bisa berubah iya itu berubah berubah terhadap apa misalkan temperatur misalkan pressure karena kecepatan itu berubah kalau ini dia yang sebaliknya rho itu tidak konstan tapi biasanya untuk di case kalian kalian banyak membahasnya di vida ini vida incompressible compressible dikit kita membahasnya untuk tahap S1 kalau internal dan external simple kalau internal contohnya dia dalam IPA kalau external apa ya banyak vida yang melalui bangunan vida udara saat kalian dari motor dari mobil vida yang mengalir di sekitar pesawat yang terbang di luar wadah artinya apa gampangnya simple kalau internal adalah aliran vida yang dibatis oleh benda solid entah BIPA entah selang biasa TVG itu apa poin dalam BIPA entah di ducting yang kotak-kotak kita mulai dari aliran fisikos invisited seperti saya introduksi di awal aliran fisikos dimana fisikos itu sangat berpengaruh sehingga masker dan geser kenapa demikian pak ya kalian ingat bersamaan ini sama ini y x itu dengan apa ini kalau newtonian pak tegangan geser sama dengan apa namanya fisikositas dimana fisikositas kita dinamik di bandingan jantai jadi kalau fisikositas fluida itu ada nilainya dimana disengar berpengaruh maka tegang geser juga berpengaruh ada efeknya dengan kata lain adalah tegang geser tidak cuma dengan nol dimana kalau invisit aliran dimana fisikositas fluida diasupsikan dengan nol sehingga tegang geser tidak berpengaruh bayangin kalau disini nilainya dengan nol ya berarti apapun yang dikali nol berapapun besarnya informasi kecepatannya berarti kecepatannya disini besar kecil dikali nol maka dia sering nol oke problemnya simple aja tidak ada hujah yang tidak punya viskositas apakah ada invisit ya ada sebenarnya lebih tepat invisit itu adalah sebenarnya asumsir asumsikan hujah seluruh nol seperti saya bilang sekecil udara udara pun punya tapi dihasilkan dengan nah oke oke kita berikutnya oh ini sudah selesai nanti apa namanya ini berapa membedakan mana adiran viskos mana yang implicit misal saya punya profil kecepatan ini profil kecepatan dan ini kalau kalian bilang kemarin saya bilang ini adalah uniform flow yaitu udara yang sebelum masuk ke lati siapapun fluida sebelum menabrak benda sepeda motor sawat lati maka asumsinya sudah uniform tetapi saat dia menabrak dia membentuk profil demikian untuk profil demikian untuk profil demikian apa relasinya dalam vidah viskos dan invisit yang warna merah sama biru dipisahkan sebuah batas yang dikenal bonde layer yang dust line ini adalah bonde layer dimana yang dibawah bonde layer itu adalah viskos sedangkan di atas bonde layer adalah invisit efeknya apa pak efeknya kalau kalian perhatikan ini adalah saya kasih nama satu adalah uniform saat dia menabrak ini maka fluidanya dari viskos makanya dia profilnya bentuknya gini lengkungan gini kenapa dia terpengaruh oleh apa terpengaruh oleh tegangan geser maka semakin kecil tegangan gesernya kalau semakin ke bawah sini tegangan geser terpengaruh tegangan geser sedangkan area di atas garis ini adalah invisit dimana dia itu tidak terpengaruh tegangan geser artinya kalian kalau perhatikan garis ini sama ini sama nilainya yang ini sama dengan ini masih sama tidak terpengaruh dia kalau dia 10 disini maka disana adalah juga 10 tapi di bawah area dia akan berubah tidak mungkin 10 lagi akan lebih kecil kenapa ada tegangan geser sama dengan ini kalau ini berubah berubah kenapa berubah karena namanya boundary layer dia akan berkembang dengan X nya bertambah jaraknya bertambah akan berkembang boundary layer tapi kalau yang disini dia itu akan tetap masalahnya gimana seberapa jauh boundary layer itu berkembang ini tidak saya jawab sekarang ada materi sendiri terkait boundary layer dari mana proses berkembangan boundary layer sampai menjadi namanya istilahnya fully developed flow itu artinya adalah kondisi dimana aliran fluida itu konstan atau profil dimana fluida itu full area adalah fiscus area invisinya tidak ada artinya full terpengaruh oleh fiscusitas fluidanya ini ini sendiri oke itu oke boundary layer ada sendiri sama kayak tadi simple aja kalau di dalam boundary layer ada fiscus dimana tegang geser tidak sama dengan 0 yang area di bawah ini namanya fiscus kalau yang di luar boundary layer ada yang invisit dimana yang di atas ini tidak ada pengaruh tegangan dari gesernya sama ini pembuktiannya di dalam BL tidak selama 0 karena kalau dalam invisit kenapa selama 0 karena ini selama 0 artinya tidak ada gradientnya tidak ada perubahan mohon maaf saya salah ini ini tahun lalu belum saya perbaiki harusnya ini apa ini selama 0 nah invisit misalnya oke order dengan fiscus sama kalau ini kita cuma kita ada streamline dan terkait dengan apa terjadinya separasi separasi itu apa titik dimana momentum yang digunakan untuk ruida itu tidak lagi bisa mengatasi gaya geser tegangan geser tidak terjadi tekanan balik extra special tampaknya gini misalnya saya punya ini 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 dari layarnya putus-putus dan ada lidang di sini di sini selamat minat B sedangkan terus terus saya ngalir sampai ke D di sini dan D ini adalah aliran separasi artinya apa dia lepas dari permukaan tidak lagi menyelimuti dari bola efeknya apa efeknya terjadi tekanan balik tergambarkan terjadi widah balik ke sini tekanan balik dengan kata lain terjadi istilahnya wik merugikan ya merugikan merugikan kalau bicara dengan apa separasi dari widah di satu yang melewati benda solid dan terjadinya wik sama terjadinya tekanan balik itu menarik kalau kita diskusi di kasusnya ke gimana tentu mobil yang bergerak seperti apa apa efeknya ke mobil itu otomatis efeknya adalah ke performanya performanya efeknya ke apa ke daya konsumsinya ke kemampuan steeringnya ke pengendaliannya untuk menjaga fitnya terutama ini story nya jadi lidah ngalir di sini ini ada pressure dan ini terjadi separasi karena apa namanya tadi momentum dari fluid yang bergerak itu tidak mampu mengatasi gaya gaya terjadi lepasan momentum nya terjadi terjadi pressure balik ke sini balik ke belakang jadi reverse damp flow efek dari pembinaan partikel ruida dari low pressure ke high pressure nah ini fenomena apa namanya separasi pada permukaan pelengkuk tentu kayak bola kalau ini kita bedakan dua kalau boundary layer laminar seperti apa dia kan tipis dan separasinya bayangin separasinya kurang lebih disini ya separasinya sedangkan kalau ini lebih tebal lebih tebal lebih tebal separasinya kurang lebih disini artinya apa kalau alidan turbolin itu dia memiliki momentum yang lebih besar dibandingkan dengan kata lain momentum dari alidan turbolin itu mampu melawan dari daigia sehingga berhasil menunda sejauh mungkin terjadinya separasinya kayak ini adian viskos lagi bagaimana kalau kita istilah wake apa itu wake ada daerah bertekan rendah yang dibentuk karena terpisahnya bendera atas dan bagian bawah efeknya apa kalau kita punya wake besar contoh yang di atas ini kalau lebih kan kalau di lomba KMAE kan ini ya mobil prototip foto yang bawah itu kayak mobil urban 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 yang warna merah itu adalah jadinya wake atau enggak ini ya atas pressure tadi yang mana aliran fluida tuh balik 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 efeknya apa kalau wake besar yang yang bawah yang dibayangin ini aliran ke atas ke atas ke atas segala macamnya terjadi separasi disini jadi separasi efeknya apa efeknya adalah terjadi wax 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 apa ada pressure drag makin apa kalau bajunya makin besar maka pressure drag makin tinggi pressure drag apa daya hambat akibat tekanan artinya apa dia menghamba dari f ke depan ini f dorong nya dorong bayangin ini kak depan dia udah besar terus tapi dikurangi ke belakang drag drag pressure dia hambat akibat tekanan dia makanya efeknya apa ya mempengaruhi performa dari lajunya mobil itu beda dengan ini karena ini foto jadi desain bodinya itu se-arodinamis mungkin dari vannya sampai ke ini dia parasinya disini untuk ngurangi terjadinya wake walaupun terjadi separasi dibuat lengkung bakang sampai uncing efeknya apa terjadinya wake minim kecil efeknya apa pressure drag nya kecil juga maka performa dari gaya dorong nya akselerasi nya disini itu adalah bagus dibandingkan yang dibawah kalau bentuknya ini stream line body mobil pesawat itu namanya stream line body pesawat hatinya apa bentuknya ini sama kita punya boundary layer di atas dan ingat wake itu terjadi kalau daerah ketekan rendah yang dibentuk oleh terpisahnya boundary atas dan bawah di atas ini terpisah maka daerah ini dan inilah titik separasinya titik separasi dimana titik memimpun dari kuida itu tidak mampu menahan atau menawan terjadinya tegak mengurangi expressor kalau tujuannya kenapa dibuat body yang stream line yang tentu pesawat segala macamnya mengurangi expressor jadi mempersepit daerah wake dan bandingkan gambar ini yang merah ini lebih kecil dibandingkan yang dibawah berarti region dari area dari wake diperkecil efeknya apa paling ujung adalah memperkecil terjadinya pressure drag pressure drag itu pressure drag itu menghambat laju mobil ke depan tidak cuma mobil pesawat juga gimana kalau invisit pokoknya disini harusnya ada ini semacam berlelir berlelir tapi karena invisit itu kita analisinya adalah area dimana diluar gunung layer maka ya tidak ada gesekan yang terjadi tidak ada apa-apa analisinya invisit karena apa ingat invisit itu adalah area diluar gunung layer disini dimana tegangan gesernya itu dengan nul dengan kata lain tidak ada tegangan geser kalau tidak ada tegangan geser maka nilai U adalah hampir sama dimanapun posisinya disini maupun setelah melewati benda solid ini maka ada sama contoh saya kasih ini satu ini adalah dua maka U1 sama U2 sama tidak ada perubahan tetapi kalau kalian ingin viskus kecepatannya berubah karena efeknya efek dari viskusitas tegangan gesernya dan juga simetri tekanannya X-Y X-Y-Y sama tekanannya tidak ada perubahan nah ini berapa visualisasi cara bercanya gimana kita cahanya ini kita punya Reynolds saya jelaskan tambangnya lah kalau nilai RE nya diperbesar artinya adalah kecepatannya ditambah nanti kita bicara tapi untuk sederhananya kalau RE nya naik berarti nilai kecepatannya dinaikkan karena kalian belum kenal apa itu RE RE NOLS melewati permukaan lengkung bola maupun silindrik oke ini masih oke lah dan RE nya saya naikkan ya lumayan dan saya naikkan lagi disini ada gak weight nya ini mulai ada nih weight nya disini pak saya naikkan lagi pak sampai 13 pemain ada gak ada nih dalam baliknya nih circular kalian perhatikan ini ada circular disini bagaimana kalau naikkan lagi pak RE nya itu nambah maka area weight nya itu makin nambah bagaimana kalau naikkan lagi pak tambah tambah besar bagaimana kalau naikkan lagi pak apalagi tanpa terjadi olahkan yang gak jelas disini mati merugikan siapa format kalau kita punya satu profil yang digerakkan bentuknya demi jam ini ya bicara dengan story dari terjadinya weight saya ingin dengan tertambahnya kecepatan nah berikutnya kita bicara dengan aliran laminar sama turbulent ini bahasa redaksinya dulu dia apa itu aliran laminar aliran dimana struktur aliran dibentuk oleh partikel-partikel lidah yang tidak secara berlapis dimana setiap lapisan tidak diatas artinya apa contoh kita punya lidah ini dibawahnya begini terus gitu tidak ada tidak ada yang yang nabrak ke atas gimana kalau turbulen aliran dimana partikel lidah bergantar bercampur aduk dan setiap partikel menunggu partikel yang lainnya sehingga terjadi terpuka energi contoh kalau yang tadi kan cuma gini jadi bergerak diatas lapisan yang lainnya gimana kalau ini kita punya lidah ini bagian yang bawahnya bisa ke atas bubuk yang lainnya yang lain yang mana bisa kebawah gini atau yang disini bisa kesana acak-acak kalau ini rapih sesuai dengan bisa diada diatas diatas nah ini ibaratnya kalau kita punya partline dari partikel lidah satu dimensi lurus terhadap ini kalau ini ada kacakan dia rumpulin dia rumpulin oke aliran kecepatan latar-latannya sama kalau ini kan U juga tetap U artinya apa dia kan satu dimensi arah X saja tetapi kalau untuk turbulent atal-atal ditambah dengan tiga komponen acak yang berfuktuasi yang mana fuktuasinya apa ya bisa ke arah U sendiri ke arah E sendiri fuktuasinya ke arah Y fuktuasinya ke arah Z oke biasanya kita untuk aliran turbulent laminar ini sebaikan besar bergantungkan dua faktor gaya inersia gaya inersia itu biasanya kaitannya dengan apa Pak dengan ini apa namanya ini kecepatan kecepatan sama gaya fiskus kalau fiskus itu apa Pak ya karena fiskusitasnya new atau new kalau ini kan kinematik kalau new kan dinamik bagaimana Pak semakin ada yang ada minis itu adalah dan inersianya dengan bahasa kecepatannya kecepatannya itu biasanya yang pelan maka fiskusnya adalah ketinggi fiskusnya tinggi new nya besar new nya besar new nya kecil biasanya gitu contoh oli kita gerakkan dengan satu pipa oli dia itu dengan kecepatan yang sama dan fiskusnya tinggi maka dia itu fiskusitas oli lebih besar daripada air maka dia cenderung kelaminan tentu kalau lagi yang nuangkan lagi yang nuang oli smooth segala macam itu artinya apa kecepatannya besar kalau transisi seperti apa energi itu sampai sama dengan fiskusnya tapi definisi yang kedua ini susah kita dapati kenapa kita mengkondisikan suatu ayan itu transisi tapi jendrung di divisikan ke laminar kalau turbulent seperti apa pak energi besar kecepatannya sedangkan fiskusnya adalah rendah untuk fluida-fluida yang fiskusnya rendah kalau kita gerakkan dia jendrung kayak air kita gerakkan turbulent apa yang paling gampang fiskusitasnya udara udara kita tiup sepelan mungkin dia perilakunya adalah turbulent gimana cara tahu ilustrasinya turbulent kalau kalian merokok merokok kalian perhatikan asap merokok yang keluar dari ujung ujung rokok kalian yang berbaru dia awalnya lurus artinya apa dia masih laminar tapi sesar kemudian dia acak artinya apa ya itu ada laminanya dikit sedangkan turbulent berikutnya kan asap itu kan visualisasi dari apa dari adilan dari udara tidak udara dimana fiskusitas udara itu kecil nah untuk mendefinisikan adilan udara itu dinyatakan laminar maupun turbulent kita kenal istilahnya bilangan Reynolds apa itu itu bilangan tak berdimensi apakah berdimensi tidak ada satuannya kalau gaya kan kalau panjang meter kalau panas ya pakai celsius itu namanya dimensinya kalau ini tidak ada satuannya jadi angkat saja gimana rumusnya oke seperti saya bilang di atas yang memengaruhi laminar turbulent adalah dua gaya inersia sama yang kedua adalah diskus inersia dari apa kecepatan komponen kita draw V itu kecepatan L itu panjang panjang apa panjang katastik dari fluida tentu kalau fluida yang ada di dalam pipa 10 cm maka 10 cm adalah L itu kalau dalam plat gimana kalau dalam pipa berarti L itu ganti apa ganti dengan diameter kalau ini viskos dinamik maupun kinematik sama kalau ini dengan ini ini dihilangkan kenapa dihilangkan karena pengen kinematik nah dua plat parel dimana H maka rumusnya adalah H jadi yang bedanya itu apa Pak ya H itu adalah panjang dari katastik kalau kita bicara dua plat parel kalau ada yang dalam pipa L menjadi dan seterusnya sama gimana kalau dalam laminar gimana Pak kalau laminar maka RE nya 2300 kurang lebih 2300 kalau transisi sekian maksimal 4000 jatuh 4000 nilainya adalah tumbulan jadi kalian hitung Rho nya berapa kecepatannya berapa dan berapa kalau didapat nilainya sekian maka dia dinyatakan laminar kalau dapatnya sekian maka transisi kalau dapatnya 4000 ke atas maka dia tumbulan jadi angkainya adalah untuk mengkarakteristikan mana laminar mana tumbulan nah ini ini praktikum kalian akan nyoba nanti jadi serata hitung itu pertama kali yang melakukan pengamatan namanya adalah ini untuk mengetahui namanya flow regime dari aliran kita punya debit aliran debit aliran itu punya kecepatan kecepatan dikali A atau enggak kalau kita punya data debit berarti Q debit dibagi dengan area nya dapat nilai ini terus dikasih die dikasih infan untuk turbulen keluar langsung acak acakan ini ilustrasinya demikian jadi itu ini acak acakan tapi faktanya kan ya faktanya kita itu susah mendapati nilai adiran laminar di aplikasi nyata banyaknya adalah turbulent makanya biasanya banyak orang bilang adiran laminar itu adiran udara di lab artinya kita harus mengkondisikan sedemikian rupanya supaya dapat data laminar ini no mixing between layer ingat layer yang atas terus seterusnya di atas layer yang disini seterusnya disini dan seterusnya tapi beda dengan yang beda dengan lamina nanti sama kalau melewati benda yang terhalang gini pun dia gak berubah layernya ya selamanya disini kalau yang disini ya selamanya disini selamanya disini gak ada yang nabrak ke atas gak ada gak ada gak mungkin karena ini laminar benar kalau turbulian ya kalian lihat yang bawah bisa ke atas yang atas bisa ke bawah misalnya eksperimen bisa yang ini larinya kemana yang ini kemana jadi gak so dengan layarnya kalau ini kan latur kalau yang ini saya eksperimen ya nah berikutnya incompressible artinya pahalian dimana residencitas vida dapat diabaikan atau enggak dengan kata lain adalah rownya adalah konstan itu incompressible kalau kompressible pak densitas dari vida itu cukup berarti dan tidak dapat diabaikan atau tidak konstan maksudnya apa pak ya kalau densitasnya 10.000 selamanya 10.000 kalau ini bisa berubah ya bisa berubah digantung terhadap variable apa tapi banyak kasus untuk kalian cukup di incompressible kalau tadi kita mengenal bilangan penos itu untuk mengkarakteristikan lambinia maupun turbulent sama dengan incompressible maupun kompressible kita tahu istilahnya bilang much yang namanya sama bilangan tak dimensi untuk mengkarakteristikan tingkat dari compressibility aliran rumusnya apa ya ini kecepatan dibalik dengan kecepatan dari bumi tanpa bumi suara kalau kalian perhitungannya dari ini adalah kurang dari 0,3 maka dia incompressible angkanya 0,3 kalau lebih dari 0,3 dia incompressible apa sih pak aplikasinya pak aliran incompressible incompressible simple kita naik sepeda motor segala macam itu compressible pompa air compressible semua pompa kalau compressible yang mana lubin terus apa pesawat jet itu kan pesawat jet itu compressible artinya apa kalau perhatikan kalian itu maka kecepatan dari fluida yang yang compressible maka dia anggaplah dapat nilainya ini 0,5 gilangan margenya 0,5 artinya apa dia itu nilainya separuh dari kecepatan cahaya melajunya cepat banget gak cepat banget atau fluidanya mengalirnya cepat banget dengan kata lain bahwa otomatis densitasnya itu tidak konstan atau sangat berarti tidak konstan bayangin berarti 0,5 C 0,5 C itu apa cepatan rambat suara namanya rambat suara cepat banget ini internal external simple yang tidak di intinya dilapisi secara penuh satu batas padat semuanya contoh aliran internal pokoknya ada batas padat solid kalau external apa ya ini tidak melingkupi satu padat aliran pada mobil yang bergerak tapi ingat kalau area ini saya bisa bilang area yang tipis area riskos namanya tidak ada riskos tapi area di atas ini ini adalah invisit biasanya ini 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 uji visualisasi smoke dari perilaku aerodinamisnya mobil saya tidak tahu dia pakai pipeline ringline atau speakline tidak ada keperangan ini dengan pakai smoke pakai oke itu saja untuk pertama kali ini sekiranya tidak ada yang dimangerti silahkan diskusi dan nanti kita coba kasih tugas tapi tujuannya simple ini ini adalah pas syarat kalau kalian ingin ikut UTS silahkan kumpulkan ini sebagai tiket masuk kelasnya dia simple tujuannya adalah buat sama rear yang ada di bab 1 bab 2 kalian buat note atau tulis tangan pokoknya apa yang kalian pahami mana yang paling penting dan ini juga akan dipakai kalau kalian nanti betulan tugasnya di ICPC UTS nanti saya kirim juga video ini saya kirim slide-nya saya kirim UTS kalian open note A4 bolak-balik silahkan ditulis tangan biasanya dikumpulkan juga nanti di open note itu bisa kalian tulis persamaan atau definisi atau apapun yang sekiranya membantu kalian menjawab satu UTS saya tuju dulu untuk sekarang sekian terima kasih selamat menikmati